Jurusan Biologi dan Penulisan Karya Ilmiah tujuannya adalah Yang pertama, kami ingin memfokuskan mahasiswa tersebut terhadap bidang ilmu yang akan ditakuni Karena setiap tahun di Jakarta itu ada permintaan karya ilmiah Ada PKM GT, ada PKM AI, ada PKM Karya Ilmiah dan sebagainya Sehingga ini salah satu memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menulis dan bisa berkompetisi di Jakarta Melalui, baik itu melalui internet, langsung oleh mahasiswa ataupun dapat dikoordinir oleh pembantu dekan tiga Lalu itu dikumpul di PR3 dan itu akan berkompetisi di Jakarta Mahasiswa Biologi itu berjumlah sekitar 300-an Insya Allah itu dibagi di dalam 6 bidang ilmu Yang pertama ada bidang botani, ada bidang zoologi, ekologi, mikrobiologi, kependidikan itu sendiri Dan ada genetika dan biosel Kenapa dibagi seperti itu? Kadang-kadang mahasiswa itu tidak konsisten Ikut-ikutan Kadang ada mahasiswa ketika dengar il ada misalnya begini Pada saat bikin proposal Karena seniornya tumbuhan, ah saya juga mau tumbuhan Karena seniornya atau tetangganya mikrobiologi Dia juga mau mikrobiologi Karena kadang-kadang mahasiswa ini pada saat proposal itu musliman Kalau sedimen, sedimen semua Kalau bakteri, ekologi, ekologi semua Satu semester itu ujian skripsinya ekologi Kalau sedimen, satu semester itu sedimen skripsinya Nah untuk mengantisipasi hal tersebut Maka sejak dini Mahasiswa tersebut dibagi sesuai bidang ilmu Sesuai minat Yang disesuaikan dengan minat atau profesionalisme dari dosen yang ada di jurusan biologi Di biologi ada guru besar lingkungan Ini ada dokter lingkungan juga baru selesai Ada genetika Dokter genetika baru selesai Ada magister genetika Magister mikrobiologi Ada profesor pendidikan Ada macam-macam Jadi di depan ini saya perkenalkan kepada adik-adik Ibu Wiernansi Ibu Wiernansi berdiri Ibu Wiernansi Ini sudah kenal Ini orang mikrobiologi Tepuk tangan sebelum langsung Saya perutkan sesuai tempat duduk Ibu Deteranda Ariyati Abdul Ini pakar genetika Ini orang genetika Jadi beliau biokimia juga oke Jadi beliau orang biokimia S2 beliau biokimia Dan beliau juga genetika Profesor Ramri Beliau pakar ekologi Beliau pakar ekologi Jadi beliau PKL-Pan S2-S3 nya Ibu Sekretaris jurusan Ibu Ana Panggilannya Ibu Ana Yuliana Lanjutannya saya lupa Ini orang mikrobiologi Beliau insya Allah akan rencana S3 nya di Jepang Ini pasang Berdiri pasang Pasang ini biar semua kenal Tepuk tangan untuk pasang Ini pasang sementara S2 di Makassar Bidang biomedik Jadi kalau bicara biomedik Itu bicara tentang jaringan Tentang penyakit-penyakit dan sebagainya Itu pasang Ini teman-teman Sekali-sekali Kayaknya ada yang simpati ke pasang ya Karena beliau masih single Ini masih single kalau di kampus Berdiri Pak Mus Ini masih single kalau di kampus Ini Pak Mus Sambing Bentunya orang reproduksi Tapi Ini berumah satu Ini Pak Mus Sambing Beliau orang Karyanya S2 nya reproduksi Kenapa terlihat Mungkin ada sesuatu Kalau reproduksi Pasti orang berpikirnya lain-lain ya Pertemuan antara Sperma dan Ofum ya Mungkin berpikirnya seperti itu Jadi beliau orang reproduksi Tetapi saat ini Dengan berkurangnya dosen Dosen kita Ada 25 orang dosen Yang sementara S3 13 orang S2 1 orang Sisanya ada di tempat Jadi karena sekarang Pasti teman-teman ini Teman-teman ini berpikir Ih kenapa tidak ada dosen ini Dosen ini Padahal ada di tempat Orang yang studi tidak boleh mengajak Itu aturan Permen 48 ya Pak Ibu ya Ya Yang berikut Jadi ini Pak Pakmu sekarang dihewankan Bukan jadi hewan Bukan Dihewankan Jadi beliau mengajak materi Tentang hewan Pak Pak Diki Ini Pak Abu Bakar Sidik Katili Beliau adalah Orang Ekologi Selanjutnya Selanjutnya ada yang lain Ibu Yayung Belum hadir Ibu Yayung itu S1 S2 nya Pendidikan Tapi juga Najar di bidang ilmu Lalu ada Pak Yunan Pak Yunan sakit Beliau Sakit Tidak sempat datang Sudah SMS ke saya Beliau nulis saja Susah Jadi itu Adik-adik Tolong Mulai hari ini Sementara mau ikuti materi Dipikir-pikir Saya mau kemana Yang sudah ada judul Itu konsisten Sekarang yang sudah ikut metodologi Konsisten Atau kalau mau Ah saya srek Sebenarnya saya sreknya ke sini Tapi karena Ikut-ikutan Oke kemana Jadi Ibu-ibu Calon guru Ini akan Menjadi seorang guru Yang bidang ilmunya Harus jelas Itu Bapak Ibu yang saya hormati Dan saya cintai Itu salah satu Tujuan Pembentukan bidang ilmu Pada hari ini Ibu Dekan Dan selanjutnya Menindaklanjuti Sosialisasi dari Ketua Kepala Lengling Tentang penelitian Yang batas akhir proposal Itu pada bulan Maret Maka pada hari ini juga Karena penelitian dosen Itu melibatkan mahasiswa Maka pada hari ini juga Kami mengawali dari Penulisan karya ilmiah Dan Insya Allah Penyusuran proposal Dan mudah-mudahan Itu bisa diajukan Untuk penelitian dosen Untuk proposal penelitian Di biologi Dan Dan